Hingga batas akhir pencoklitan data pemilu 2024, KPU Tanjung Jambung Barat telah menyelesaikan colit data 100%. Hal ini dibenarkan langsung oleh Komisioner KPU Tanjung Jambung Barat, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ahmad Hatsik. Sesuai tahapan pemilu 2024, bahwa batas akhir pencoklitan data yakni berakhir pada 14 Maret 2023 lalu, dan sesuai tahapan yang ditentukan, KPU Tanjung Jambung Barat telah mencoklit data pemilu 2024, 100% meliputi di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Komisioner KPU Tanjung Jambung Barat, Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ahmad Hatsik menyampaikan, sesuai data yang dicoklit, untuk di Kabupaten Tanjung Jambung Barat, data yang telah dicoklit yakni sebanyak 235.641 data. Jumlah tersebut yakni meliputi berbagai pemilih, ada pun yang sudah dicoklit yakni 235.641. Dari jumlah tersebut terdapat pemilih baru sebanyak 21.264, pemilih ubah data 13.744, pemilih TMS 20.505, dan total pemilih rencana DPS sebanyak 236.362. Meski pencoklitan data pemilu 2024 telah usai, namun bagi masyarakat yang belum tercoklit data pemilu 2024, maka dapat langsung ke PPS tingkat desa dan PPK tingkat kecamatan. Target dan rencana, kalau tahapan selesai tanggal 14 Maret, kita di Tanjung Jambung Barat tanggal 13 Maret, teman-teman Pamparli sudah menyelesaikan coklit 100% di seluruh kecamatan. Nah, dengan hasil coklit tersebut, data yang sudah tercoklit itu sejumlah 235.641 pemilih, itu di Tanjung Jambung Barat. Itu kalau itu justru sesuai semua atau ada menurun atau bagaimana itu Bang? Apa dia meninggal atau seperti apa? Oke, dari data 235.641 tersebut, ini sudah berkurang, karena ada juga yang ditemukan oleh Pamparli, meninggal, kemudian ubah data, kemudian ada yang pemilih baru. Nah, saat ini sedang dilakukan perekapan di PPS. Lebih lanjut, Hazik menambahkan, sesuai jadwal tahapan pemilu 2024, setidaknya berbagai tahapan pemilu 2024 terus gencar dilakukan KPU Tanjung Jambung Barat, yakni salah satunya nanti penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilu, karena berbagai tahapan pemilu masih cukup panjang jelang pemilu 2024. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!